motor support yamaha kenapa bekasnya bisa semurah ini ya berapa harganya tetap dengan motor solo referensi ragamut bekas Asia Tenggara dan ayo sinam bareng oke ketemu lagi dengan saya Eko di aneka jasa motor solo di remoto bekas yang mencoba terbuka padanya disini kau bisa lihat rekam dealer harga jual biaya perbaikan proses perbaikan motor baru masuk dulu sampai ready kita review-an buat kalian semua-semua dan semua oke hari ini kita akan sebelum buat kalian review kan buat kalian motor support yamaha sing bekasnya konon katanya murah mal masih ya oke ada apa aja motornya kita akan sebelum buat semua tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like comment dan share dan jangan lupa follow akun IG dan kita biar nggak ketinggalan itu komentar bekasnya jadi motor support yamaha itu ada banyak yang murah meriah itu ada Bison R15 V2 ataupun Yamaha Fiction kayak gini nah kita akan sebelum buat kalian semua banyak banget yang di belakang masih ada yang pertama ada Yamaha Fiction kalau kalian cari motor support Yamaha kudu murah jangan yang ngelirik Ami King genah mahal ini Ami King itu harganya masih cukup tinggi ya karena Ami King V2 kayak gini itu harganya rata-rata masih di atas 20 juta 19, 20 bahkan sampai 23, 24 untuk tahun 2023 2024 ya jadi isi larang mas ya yang murah meriah apa ada Yamaha Fiction Fiction kayak gini Sing Lightning itu paling-paling harganya 11 ke 12 juta next yang Advance itu paling-paling kisarannya di angka 12 sampai 13 juta kita dapat Fiction Advance Fiction Lightning bergantung kondisi dan tahunnya nah kan pengen murah kayak gini itu kita sing harganya 10-11 itu biasanya ada nah Advance itu ada sing harga ini 13 ada juga sing harganya itu itu cuma 12,8 juta maka milihnya mas ya 12 ada 13 ada pokoknya motor pakai itu harga sesuai kondisi itu Fiction ya maka milih sini nah ini akan mahal dikit ya ini 12 jutaan 12 soalnya ini motornya baru kilometer di angka 17.000 Fiction Lightning Fiction Lightning 2014 ya kilometer 17.000 ya maka milih kalau Fictionnya kayak gini ini murah mas ya bahkan harga Fiction kayak gini 2017-2018 ini cuma 14,9 juta nggak nyampe 15 dapat motor segana ini lampu LED, speedo digital dan lengginya model lengginya kayak gini yang kontom ya cakep banget wesh tadi Yamaha itu motorsportnya termasuk Bekasil mas ya harganya cukup terjangkau mas dari harga beribah 10 juta pun ada Bison itu kita punya loh harganya nggak nyampe 10 juta nanti harus beli di belakang ya kalau di sini ada Yamaha Saber ini Yamaha Saber ini Yamaha Saber 160 2016-11 ya seini harganya di angka 16,5 juta cakep ya motornya? ini untuk motor umur 2016 sampai sekarang berarti umur 8 tahun ya mas ya ini shocknya udah pakai upside down, speedo digital, lampunya LED cakep ya ini memang modelnya nengkep kayak MT-15 kita MT-15 semua ya sehingga harga 3,2,3 ada ya ini 16,5 juta ini R15 V3 itu ada beberapa V3 itu cakep ya karena dibanding rivalnya ini kan rivalnya ini ya nah ini rivalnya CBR150R kayak gini itu paling-paling harganya sekitar 17, 18, sampai 20-an ini 20-an ya kelompok terendah soalnya yang jalan cari sini 17,5 kita ada di gudang nah ini pantaran tapi dari segi desain menurut saya, menurut kita nah itu menang di R15 V3 nya yang pertama lampunya sama-sama LED tapi dia punya satu ya ini shock-up-shade down mas, cakep ya shock-up-shade down terus swing armnya itu belakang udah banana kayak gini cakep loh ya terus ini tank gini ya model pakai cover atau orang Jawa bilang ini cover apa, kondom wah kondomnya rapih nakton ya nah kayak gini harganya Rp21-22 jutaan ada ini yang murah aku punya kuning di gudang itu harganya, yang ini gudang itu harganya cuma Rp17 juta kalian lucu mas ya, Rp17 juta itu dapatnya yang barangnya Rp8B ini warganya sama kuning yang ini Rp21 juta, yang ini Rp22 juta ini kelompok terbaru Rp4000 mas ya pokoknya motor bekas itu harga secondisi oke, kita akan ke sana nah XSR masih mahal ya XSR itu satu motor support yang sisanya agak buming mas ya rata-rata harganya harus diangkat Rp28-29 jutaan jadi kalian boleh XSR kayak gini rata-rata budget paling enggak kalian bisa budget Rp29 jutaan nah Rp28-29 jutaan dapatlah ya Rp25 jutaan udah sabar, boleh user ya dan user sekarang pun ada di posting mas ya rata-rata kayak gini tuh ngambil masih diangkat Rp26-27-28 jutaan Rp2022 jutaan dapatkan Rp28-30 jutaan ya jadi XSR harganya cukup ganteng atau cakep ya karena dia modelnya cakep dan belum ada rivalnya rivalnya apa? jadi rival seperti ini jutaan ganteng ini mas ya ganteng ini ya oke kita akan kesana transfer ke motor lainnya buat kalian semua oke lanjut kita di atas ini yang murah lainnya ada Yamaha Bison Bison kayak gini tuh harganya enggak sampai Rp10 jutaan paling Rp9 jutaan dapat ya dapet Yamaha Bison Rp2014 jutaan tahunnya Rp6 montornya benak terus ya semana cukup terjangkau ya ini Rp2014 jutaan harganya cuma Rp9 jutaan kita buka di Rp9,5 jutaan kalau ini ya memilih ada merah tidak putih ya memilih terus selainnya ada lagi ini Fixon All Fixon All ini Fixon Injection generasi kedua yang pertama nomornya bulat ini nanti sekitar Rp8-9 jutaan nah ini memang banyak peminatnya apalagi kondisi bagus karena Fixon kayak gini nyari bagus susah dan ini motor baru masuk belum ready dan kita ini di gudang ya bagian motor-motor itu belum ready nunggu untuk proses di salon dan sebagainya nanti yuk selainnya yang murah itu ada lagi Rp12 B2 kayak gini kita ada 2 unit yang satu itu harganya Rp9 jutaan Rp9 jutaan karena video mas ya itu Rp9 jutaan ini plat T ya plat luar kota plat T ini plat Rp13 jutaan ini Rp12 B2 kita lihat setan jengking setan jengking ini kita taruh setan jengking ini setan jengking ini setan jengking ini langsung kudung ya oke ini Rp12 B2 cuma Rp13 jutaan ada yang harga Rp9 jutaan juga ada di gudang ya ini MT15 nya ini motor naked juga ini cakep ya ini Rp2020 NIC 2019 dan ini penerusnya saber lampunya LED ada proyektornya disini ya ini cukup cakep dan ini harganya cuma Rp23 juta ini mungkin ini orang ada musuh ya mas ya gak ada musuhnya karena Honda itu gak ngelakir motor naked yang mau dari tutel kayak gini tutel kayak gini mas ya buntutnya gak ada cakep ya jarang ada yang punya nih MT15 kayak gini ini harganya cuma diangkat Rp23 jutaan mau nikon gak apa-apa pajak baru surat pasti komplit disini ya lainnya apa ini? agak-agak sar ya cik larang mas ya hondawin ini honda ya apa ini ya mas ya fiction gak always dibahas nah besok lagi ya besok sebelumnya lagi motor-motor lainnya makanya jangan pas subscribe dan share salam sehat dan kuat dari aneka sesama otosolo referensi asia tenggera dan ayo sinam parah terima kasih terima kasih terima kasih